psb adalah bakteri fotosintetis jadi digunakan untuk daun ya untuk penyemprotan daun Oke kita mulai untuk bahan-bahannya yang utap pertama kita gunakan Ajinomoto bisa yang lain produk yang lain yang sasa atau yang lain yang pertama ini telur digini disini saya menggunakan satu butir telur ini garpu garpu untuk memecahkan telur sama mengaduknya ini mangkoknya untuk mengocoknya mengocok telur sama micin ini ya micin atau Ajinomoto Oke kita mulai cara pembuatannya simak videonya sampai habis ya pertama kita buka dulu telurnya kita pecahkan dulu telurnya tidak buka kira-kira kita gunakan separoh ya separoh dari micin sasa ini oke setelah ter udah dimasukkan semuanya telur sama micinnya tadi kita aduk sampai rata ya pastikan benar-benar tercampur rata setelah itu kita siapkan air di dalam botol air sumur seperti ini bisa seperti air sumur atau air kolam bisa juga air pump tapi kalau air pump harus kita peramkan dulu ya biar kapuritnya turun semua lalu bisa kita gunakan ini saya menggunakan air pump tapi saya taruh dalam ember kurang lebih dua hari ya dua hari kita ambil airnya kita masukkan sini air ini airnya kalau bisa dalam botol ini jangan terlalu penuh ya biar bisa kita untuk nanti mengocoknya jadi kita ini kita aplikasikan ke kita masukkan ke dalam dua buah botol oke mulai kita masukkan kita bagi dua ya yang udah kita buat tadi kita bagi dua kita masukkan ke dalam botol ini kira-kira segini adalah separuh kita masukkan lagi ke botol yang satunya lagi oke kita tutup rapat-rapat oke proses selanjutnya adalah selanjutnya kita kocok sampai benar-benar semuanya putih dari tahap ini kita udah selesai untuk proses pembuatannya dan untuk proses selanjutnya adalah penjemuran penjemuran untuk mematangkan ya mematangkan untuk menjadikan bakterinya kita jemur di panas matahari ya kurang lebih selama minimal 20 hari nanti kalau udah jadi itu akan seperti ini ini yang udah jadi ini kurang lebih 20 hari juga 20 hari udah seperti ini merah kayak gini kalau kita udah punya kayak gini untuk mempercepat yang ini biar cepat menjadi merah kayak gini kita bisa menambahkan yang udah jadi ini ke yang belum jadi ini oke kita coba kita tuangkan gini gini udah ini prosesnya biar cepat jadi ya ini karena ini bibitnya bibit yang udah jadinya hmm gini terus kita jemur di bawah matahari kena hujan pun tidak apa-apa yang penting siang kena matahari penuh ya biar menjadi merah ini nanti kalau lama-lama dia akan menjadi merah seperti ini oke cukup sekian cara membuat PSB fotosintetis ya PSB bakteri fotosintetis untuk daun fungsinya begitu nanti oke bisa nengok video saya selanjutnya untuk cara pengaplikasiannya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih